Hai misal contoh belum mati lalu ulun bagi harta ulun padahal belum mati karena anak ini ada nang sudah begawi ada nang belum begawi ulun tanya semua anak ini nang sudah begawi apa habar belum banyak diongkosipian jadi hitungan warisan tuh mulai ampun harta mati mulai hidup menghitung camuh kenapa jadi camuh nang pertama karena lawas hidup banyak diongkosip sekolahnya jauh kawinnya di gedung susu ya begitu pulang nangka dua kita pilih artis ini jujurannya larang kawin di gedung habis ratusan nangka tiga sekolah pesantren pas kawin musim corona jadi kalau menghitung waktu hidup luar biasa beda jadi menghitungnya tuh bila si ampun harta sudah mati ini kalau tentang warisan jadi kena maka kakak tuh jadi ongkosi banyak benar kenapa aku sama nah itu pertanyaan itu kada paham tentang waris waris itu dihitung mulai seseorang tuh mati menangkai itu caranya ngalih bernama begitu maka kakak tuh semalam jadi telakakan haji manggawani abah semalam jah nya uzur itu harus ditanya lagi maka kakak tuh semalam jah waktu kawin di gedung susu pulun waktu corona bang jah saksinya guru abji abdulhamid jah jah ya berulah nah jadi bukan itu jadi waktu ketika meninggal dunia disitulah mulai menghitung dan jangan sekali-kali kalau pian menggaduh kuitan membasuh bakameh kuitan memberi kuitan duit jangan sekali-kali itu berpengaruh dengan pembagian warisan kalau misalnya kenapa aku aja mendengi kuitan mengongkosi kuitan menukarakan rumah kuitan mahajiakan kuitan mengumrahkan kuitan kenapa warisan maka sama ajar berarti kita tuh ada sifatan itu kada berpengaruh nangpian mahajiakan nangkita mengumrahkan nangkita menggaduh kuitan nangkita memberi kuitan kuitan tuh urusan pahala pribadi kita lawan kuitan dan sana kada mendolong tuh urusannya cuman julun tadi bila kuitan nyalah ulun julung duit itu kada ampun sih kada ampun ulun memang apa nang dimiliki ulun ampun amun abah mati, umah mati, harta umah, harta abah itu ampun siapa abah mati, umah mati, nang dimiliki abah umah itu ampun siapa ampun anak nah sekarang ulun balik, nang dimiliki anak tuh mestinya ampun kuitan cuman jadi kuitan ini supan juga minta lho anak bujuran nah cuman lho kuitannya mamau jadi amun kita tuh diminta kuitan, kalau usah mintakin kuitan paham ya sudah si din ada sesuatu, itulah yang ampun kita sebenarnya ampun kuitan nah pun kuitan, karma nang paling parak lawan hidup kita tuh anak lawan kuitan jadi ditampayakan Allah di dunia ini, ayo jepian berusaha nang kaya apa aja mungkatulahan lawan kuitan, dah harapan mau jadi dah harapan mau jadi ayo biar apa amalan orangnya, nah semalam ada lho nguro amita berkesah ada tiga, orang kada begawi sugeh satu, kada begawi sugeh, warisan banyak terus begawi sugeh, warisan denda lewat cari nang kedua, nang kedua nih nah kada begawi sugeh, tapa laki kurang sugeh atau, tapa bini orang sugeh biar tuha kada sebegawi sugeh cumalah eh bebinian pianto tak lalu kejam lawan laki, untung laki pianto bujuran nah, untungnya dimana? karena di akhirat, nang mana kada wani lawan bini di akhirat hidupnya kena siksaan tak kurang karena di dunia sudah sangat tersiksa lewat nang kedua nang ketiga, nah nang ketiga tersipak intan atau ada buntut kada mungkin haram ni kada buntut ni lah nah, berarti muntiga nih kada ada ada ruang, kita hendak sugeh, beusaha dan berikh iya, cuma hasil kembalikan kepada Allah nah, urut mau beli kewarisan jadi gini kan, jadi masalah gini bini mati bini jegin kuramit lah nah belum nampak-nampak, nampak tuha aja kaito bini mati lah, apa lah bini mati bini mati bini mati atau laki mati sekalinya nang laki ni hendak bini pulang gurulah nah hendak bini pulang lalu si bini nang ada nih nih bini nang hanyar nih masukkan ke dalam rumah ulun sarankan berbagi dulu kenapa jadi berbagi karena rumah itu kada mutlak ampun nang abah disitu ada hak anak anak kita jadi berbagi dulu sekali dibagi harau tinggal sekamar aja lagi ini nang maulah lalu bini hanyar nih lah jadi pina kada tapi berkat kah pina menurun usaha pian mungkin tambahkan hak anak anak itu adalah anak kandung kita diri kada kita bagi pokoknya bila menguntal duit warisan kada adil kada sesuai hukum syariat jamin hancur jamin hancur lalu senang dijamin lagi survei membuktikan nah itu aja sudah survei membuktikan jadi ada kisah kisah fakta nyata 15 tahun lewat gurulah amitai kurang nih dapat warisan 15 tahun lewat duitnya itu kalau kada salah berlima bedang sanak menjual tanah tanah kuitan seikung nih mungkin nih menonton duenya nih di youtube nih seikung nih pokoleh waktu itu kalau kada salah dia hampir 100 juta 12 tahun lewat lah 100 juta jadi 500 juta ini duitnya nih ini kisah kisah sugih aja gitu nih lah biar duitnya dada 500 juta pas saya hutang masjid 500 juta ya kah Rek tak gihurang jadi gue pikir-pikir aja ma'ah nih 500 juta hutang masjid 500 juta nah juru-juru kah jadi masjid masjid hutang tanggung jawab seberatan lah gak usah pribadi nah 500 juta jadi 100 juta seorang lah 5 barang sanaknya seikung nih datang pada ulun ulun nih dapat duit ulun nih kada bu usaha ulun nih dada ngedangar lah jar juru orang neng seikung tadi dapet 100 juta ulun nih kada bu usaha kaya orang ulun nih mau ojek waktu itu kada ojek online ini ulun nih bawa warungan mendangi orang dapat pokoleh duit dari arwah abah nah 100 juta ulun dada ngeran wajar jadi udah dengaran juga yang mau dengar udah dengaran juga ulun dengar wajar mau duit warisan nih kada bu berkat di bawah pedagang woy juri jakapin mendengar kaya itu toh juri ulun aku kada tetamu juga kitabnya cuma kaya ini je kita sudah nah andika dapat duit 100 juta duit tuh duit dapatan loh cuma ulun nih nyaman nah menyambat soalnya ulun jujur kada visi warisan nah abah kada visi meninggalkan warisan ngedadak nah pian nih nyaman ya jurang menyambat pian nyaman ulun nih menyaman menyambat cuma ikam sanggup kada melakukan julung nih masjid 20 juta itu bukan untuk masjid untuk abah ikam yang di dalam kubur jadi sisanya 80 juta ikam dagangkan mungkin yang 20 juta tuh menjaga duit ikam yang 80 juta karena itu hak abah ikam sebenarnya jadi tolong julung ke masjid ke pasantren 20 juta yang 20 juta tuh gasan siapa karena gasan kurang gasan abah ikam sekira amal ibadahnya mengalir ke dalam kubur alhamdulillah hari ini bisi motor 2 neng-deng sanak 4 dari parai ini kada contoh ya fakta jadi neng-deng mana dapat warisan 100 juta nyumbang sampai 1 juta ngurunum dikubur kewitan dikit ngejer 100 juta neng banget lagi salah wiribu banget manusia ini contoh lah kalau pindah-pindah dapat warisan ya lah ada neng rame Pak Guru Aji Abdullah minta babinian ini mati laki babinian ini mati laki besi tinggalan warisan setelah dibagi misalnya 2M mbah itu kada lawas mbah tuntung idah segala macam tapalaki imam masjid al-palah dua hari kemudian mati saparo dapat cair bihan gak umpaya dihutang masjid aduh cari eneng bibinian pindah parak mati-mati itu nah itu jaka kalakuan rasanya hidup ini lho lah begini pak ngukar iwak itu nyaman di pasar Papuyo paling berapa sekilo seratus ada tahu cuman ada di seninya lebih ada seni juru-judnya amun hidup ini warisan ada di seninya hidup yang mana dapat warisan tolong dibantu masjid ini ada panitia bang bu ucap tolong siapa tahu esok ada dapat warisan dua miliar aku juga menahani masjid setengah miliar sabar yang mana mengutangi kami sabar panitia tanggung rucut dah habis ya Allah tanggih orang jadi siapa tahu ya Allah siapa tahu guru amit atau guru amit malam tadi lah ulama besar dikawal malam tadi banyak 6 tahun siapa si Dintoh ya aku ulama marokok saya tidak berapa mampul guru kita itu aku banyak sup pasti bagi dua nah nah jadi ini kisah tentang lu membahas warisan jadi kita ini ya apalah kan banyak kita dengar selentingan orang dapat warisan begini begini cuma apalah nenggaran warisan itu hanya nyamanan dapat kayak itu nah ya Allah cuman digandang panggung dikubur digandang panggung orang lain kita ini bersyukur benar lawan Tuhan inilah amun impian dapat warisan nah ada nih warisan hutang aja nasib warisan hutang jadi kalau itu yang pertama tadi lalu misalkan contoh seperti ulun pertama tadi lalu lu ini lagi hidup hendak ulun bagi nakak-nak aku hendak bagi padahal kamu kaya pak hendak joha warisan ulun ini bahayanya ulun ma'ajanya sudah begawi juga kasihan ading ulun nah tanda tangan di pengadilan agama gampang eh pak tanda tangan di pengadilan agama itu disebut hibah dan piang jangan menghibahkan sesuatu kepada seseorang tanpa sepengetahuan ahli waris jangan misalnya ulun memberi anak ulun nomor 3 nomor 4 tanpa sepengetahuan anak ulun nomor 1 nomor 2 kadasah hibahnya kenapa sebabnya ini amun ulun mati baik bapadah nanela aku nang bagi dang sana ikam ikam sudah begawi lah eh jinyak ada kata 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 wajwa jinyak ayo cuman turan turun pas dah sekiranya jangan abud nah amun ada sinyal abud selesaikan lagi hidup doa kita dan jangan jadikan fitnah setelah kematian si mati jangan mbak abutan nang mana tuha-tuha di masjid nilah nang mana bici bini dua ikong bapadah dulun bini bujur-bujur kata pinanya jah sarik jah ayo tiwas bini wah guru nijar nah bila pian tulis surat wasiat aku bini di lain itu sudah sekalanya dibaca bini jadi mati eh pengumuman lah sekiranya nyaman berbagi warisan karena kalau bini tuha temakan anak yatim anak yatim anak tiri itu yang dikhawatirkan nah ini sekiranya berbaginya rata itu diwas bini anu kadeba anak anu gurulah aman aman gurulah guru ini pegamatan buka rahasia cuma bila amplok tipis bocor rahasia nah lalu tadi berbagi nah perhatian ini kan beisi anak bebinian 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 misalnya beisi marina beisi anak bebinian beisi warisan berarti marina dapat arti maksud gini ulun ini beisi dang sanak bebinian anak kemana kan ulun dang sanak ulun itu mati ulun dapat nah pertanyaannya begini menikahkan siapa marina nah pertanyaannya begini yang bahari berlaku belajar faraid pujar guru mengucap amun andika itu bisa anak bebinian ikam itu dapat warisan menariknya begini ikam wanilah tanggung jawab anak kemana kan ikam itu dunia akhiratnya masalahnya apa jangan mahantuk warisannya wala menikahkan kita anak kemana kan ikam cuman anak anak aku menggaduh anak ini lucut memelihara menaguri yang sembah yang lucut 50 juta aku serahkan pulang lelah nikam wah hadiahkan aku cuman aku sekadar menaguri ikam aku terima nah kemana kan paham juga paman pulun paman ini 10 juta 60 bawah Indonesia merdeka bujuran bujuran merdeka cuman urusan duit dua laki bini bersesunyian yang bini bersimpan yang laki bersimpan merdeka merdeka bila ATM di tangan kantong seorang jangan di tangan bini merdeka guru amit ulama besar malam tadi ini guru amit dikuati sedikit jadi orang disini minyak harumi disini disini mukhalat disini malaikat subuh jadi kan orang bingung lain tangan guru itu lah lain kanan lain kanan jadi bila ada pembinaan bergambar jangan murah ke ujung-ujungnya minta nomor WAP guru selamat tam jadi ini apa maksud tuluan ini tentang warisan ini repot kita kadang memandang siapa 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 urusan duit ini kan urusan apalagi krusial urusan yang sangat sangat riskan ini maaf lah maaf lah contohnya kada baik ini bebinian betelanjang ini duit nyaman duit dihantuk bebinian betelanjang nyaman juga cuma ada saksi munduit kita tahunya munduit dapat bebinian dapat mund bebinian dapat duit kita dapat pilih mana pilih keduanya guru jadi urusan duit ini berat karena aku berkaku jujur kita mudahan dipelihara Allah itu saja nah sekarang ini masalah tentang itu tadilah jadi ulun sarankan bagi kita ada masalah sedikit selesaikan lah namun dihitung ini cagar pemasalah tolong waktu hidup diselesaikan sekiranya kita waktu mati itu terjadi masalah yang ada diinginkan kalau misalnya misalnya contoh kayak ini keanak ini julung sertifikat ngaran pian ini ada kejadian banyak bukan ada lagi banyak sertifikat tulis anak ngaran pian kalau pina dicek oleh dang sanak mau apa apabila menyerahkan begawi apa anak-anak pian munde ceknya munde kayak apa apa jerang wain jejak rekam digital forensik itu kah munde jejaknya begawi apa anak-anak anak-anak maka bisi rumah tahun berapa itu dimananya begawi dapat duit dimana usia itu nah jadi ini mestinya baik terbuka aja kita sudah dengan cara hibah nah ini kita selesaikan hibah sudah selesai dan lalu kemudian ada bahasa lain namanya nafakah jadi hadiah sedekah wakab nafakah disakat beda disakat itu wajib ini nafakah nafakah itu ada tiga nafakah itu ada tiga kalau bahasa pesantren bahari infak nafakah itu beda nafakah itu kewajiban kewajiban kita naik di saluran youtube dikeluarkan pesantren kalau guru ada ulun ini pernah dikeluarkan guru amitnya di pesantren gara-gara kadang bayar impak lima bulan kalau ada orang bayar impaknya 7 ribu 10 ribu daripada saking hendak sekolah pesantren dikeluarkan orang ulun cari jadi kemumpian bisa anak harus dikeluarkan orang nah jadi infak itu jadi sebut tapi si dini menjulungi guru tiga quran berbahaya berbahaya nah berbahaya bisa selajur jadi ini nafakah infak nah itu SPV tadi infak masuklah karabat 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 itu mana termasuk karabat nafakah itu kuitan kita kuitan kita kulun misalnya atau pian bisi kemampuan lebih pada kuitan kuitan itu sawat kelaparan itu berdosa ini lah kita kan banyak bisi kuitan jujur kuitan-kuitan kita lebih lebih berduit kita habisnya saya ya lah nah meneng sugi itu lah misalnya kita misi kuitan lebih daripada kita terlalu memantingkan anak bini kita atau memantingkan laki sehingga terlupakan kuitan lalu kuitannya sawat kelaparan lalu si dini hendak apa-apa segala macam maka itu nafakah infak lilkarabah termasuk diantaranya kuitan bawa obat kenapa kan ada bawa obat pian anu juga dapat duit di sini padahal anak ini bisi motor dua itu dosa aku aja hendak yang julung kuitanku duit tapi bini merangut wujur merangut karena bisa minantu pemalar lelakian gitu aku hendak yang memberi kuitanku duit kesembuh obat tapi lakiku ciling lelakian karena bisa anak minantu pemalar atau bisa anak minantu nyanyok jadi sekiranya anu anggap kuitan kita aja itu dah sama lah lawan kuitan kuitan kita tiga pak kuitan bujur mintuha pin bisi berpekong kuitan mintuha mintuha yang ketiga guru 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 kalau berbacaan disini pak ulun tidak pintar seolah bujur tidak pintar pak kawannya kawan tidak pintar rangking di tangah cuman ulun anggap bini guru karena guru bertinggal ulun anggap itu mama ulun yang wajib ulun memberi juga tiap bulan barang seapa ulun memberi karena kunci seolah pesantren itu penting pintar penting cerdas penting rangking satu yang penting barakah guru nah jadi guru kita lah guru ini sekalinya guru ada 200 ribu ada 500 ada 200 ribu ada 500 itu sekalinya nyata Allah ganti jadi artinya itu artinya tadi guru masuk nah tiga nih nah jadi itu nafakah nafakah kita masuk dan sakit dang sanak sakit dang sanak anak dibunuh orang toh hutang 30 juta anak dibunuh orang masa pian umroh maaf lah masa pian bu umroh ini masjid ini tuntung 20 umroh akur kan 20 umroh ini isah masjid hutang setengah miliar 20 600 juta tuntung nek cuma bu umroh tu pian lah ya sama jiarah jiarah tu lo lihat pian menguntik jiarah nya menguntik raminya eh bu menguntik jiarah nya menguntik raminya 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 jiarah tu nah ada orang menguntik ambil berkahnya makanya jiarah tu mengkawa disertai lalakian seikong lalakian seikong beijin laki pulang lalakian itu dipercaya oleh misalnya contoh membawa guru ini guru ini setengah bulan panjang jadi membawa sebisan balu balu uja sidin lalakian nya nah jadi tenang ini nah itu lelkarabah ini lelkarabah lah nafakah atau longkuitan utamanya ulun misalnya mengawinakan dangsanak ulun misalnya mengongkosi sekolah dangsanak itu membantu dangsanak ulun itu membantu kuitan karena hak untuk menyekolahkan anak itu kewajiban kuitan karena kuitan sanggup lalu ulun misalkan mengongkosi dangsanak hakikatnya itu memberi dangsanak hakikatnya membantu kuitan jadi salah menganggap membantu dangsanak membantu dangsanak salah membantu dangsanak itu misalnya berkahwinan bernikahan atau misalkan sekolah itu hakikatnya membantu dangsanak itu membantu kuitan karena hak menikahkan hak mengulahkan jujuran hak mengawinakan hak menyekolahkan itu hak kuitan karena kuitan tidak sanggup maka hak itu kita tolongi berarti hakikatnya membantu kok kuitan jangan sangit laki 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 kita membari atau bini kita membari kenapa membari dangsanak itu membantu kuitan dangsanak kenapa dia dibantu karena dangsanak kita sunggih misalnya ini persoalan kecil tapi percikan api ini jadi apa ngara ya guru ulun di di julungi orang mobil ulun di 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 mobil nah ada nukar julungi orang laki nginya bininya semua anaknya rita rita lelon pakai kenapa karena kegenalan di banyak adipin di julungi bini jadalah rita ada rita ada yang mampil akan balasan itu maksud tulun ikam guruku ikam kubalas belipalipat nah itu jadi maksud tulun mun kita baik mangkada hajatali akhih kadallah hajatah bila kita baik membantu orang lain saudara pasti pasti Allah mengabulkan kebutuhan kita bisa saja ada orang yang kita julung membalas orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain atau ada kita dibalas anak cucu kita ditolong oleh Allah lewat orang lain nah yakin aja itu jadi apa pengaruhnya menolong kebutuhan orang jadi kemudian apakah kedua dimiliki memiliki misal kucing ini kumiliki maka si kucing itu wajib diumpane ayam ini kumiliki maka si ayam itu wajib diumpane ini kucing siapa kucing siapa tapi diumpane itu ada memiliki pas mati kelaparan nah itu berdosa karena memiliki misalnya contoh burung ini misi burung gak ada burung adalah burung 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 ini kumiliki ini kita tahu kawan bang berkesah bujur kalau kita tetamu lagi di bacaannya cuma kawan berkesah kawan berkesah kawan kawan guru guru di di guru guru di alpala banyak jadi kalau nengarang ini apa nengarangnya nengarang burung bujur kawan bujur kakadaka pandangan imam gazali di si burung merpati jin berjauh bujur kawan tetamu kitab cuma kawan berkesah kawan ahli kitab juga tapi disini janganlah rongkangan kenalan orang ketap orang ujar kawan karena burung merpati datunya harap pada datuk kita yang di bekas itu bajabur dah burung burung merpati di nengar nengar lombok si bini kawan burung merpati jinak jinak merpati diparake jual mahal dijauhi bina maingung bungah burung merpati tadi memiliki misalnya binatang yang memiliki wajib diumpannya ayam ras yang bakandang baterai yang bintal itik ini bubama juga bakurung ini tidak lepas lagi makan itik itu 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 di jabubur burung makan nanya alam buah lawan apa undang bujur cariakan hintal tambak datang ke rumah belum ganti habang dalamnya ini kuning bang bang angkat berkurung wajib diumpannya jangan ayam petelur dikurung matinya berdosa karena kita memiliki nah memiliki nangka tiga apakah wajib linikahi manikahi nikah nikah wajib maongkosi mbah kawin tinggalkan berjauh berdosa wajib maongkosi sekedar kemampuan nikah jadi bila menikahi itu wajib maongkosi wajib maongkosilah sekedar kemampuan kadang awak diukur pasaran kadang awak mbah laki bagawe kadang kaya orang lalu membanding sugi-sugi enggak bisa sekedar kemampuan nah sekedar kemampuan jadi kalau nikah masuk ini mbah cerai misalnya bercerai bercerai dua laki bini mbah bercerai dua laki bini berarti mbah tinggal anak dua kong nang abah kada tahu-tahu itu nang abah ketulahan anak ini kawin cerai mbah cerai nang anak duikong mbah itu berbini pulang nang abah sama-sama kada mau kusil anak katulahan nang anak ada jenang katulahan nang anak ini keda kalau sinilah ninggal cirit kawara cirit tahu cirit pengen guru aduh anak ditinggalkan anak anak sampai kiamat kada bisa-bisah nah jadi kalau mau nikah tadi dimasuk karena nikah ni tauliyatul amanah namanya perpindahan amanat makanya kalimatnya kuterima ujaranang mintuha si wali kuserahkan kunikahkan artinya diserahkan tanggung jawab dunia dan akhiratnya sebelum babinian kawin sebelum nikah sebelumnya ini tanggung jawab abahnya untuk mengatur apa ngarahnya dunia dan akhiratnya bila anak nikah disembahyang abahnya akan menagur maka abahnya terlibat anak lalakian dapat dua bagian peminian sebagian kenapa banyak yang lalakian pada peminian karena adilnya islam adil benar dalam artian bukan bagi rata bijaksana karena menggaduh anak peminian lebih repot bintang agama mana contohnya anak peminian belum menikah ini berbuat dosa maka abahnya ikut terlibat makanya paling repot kita lalakian peminian itu susah beranak melahirkan menyusui kita nih bang apa bertanggung jawab di akhirat namun kita kadang menagur anak dan bini kita nah lalu tadi begitu dipindahkan ku terima berarti pindah tanggung jawab dunia akhirat begitu dipindah ku terima jenya nikahnya nah berarti pindah tanggung jawab dunia dan akhirat kepada seorang laki-laki abahnya lapas karena sudah nikah maka sila lakian tadi bertanggung jawab dengan ongkos belanjanya bertanggung jawab dengan agamanya amun bini berbuat maksiat paham aja deh maksiat tuh ayah papian harusnya dikisahkan amun bini berbuat maksiat maka laki ikut terlibat apabila ada mana misalnya bini dibawa ke duktamu besar awar handap berjuang ke sini lalu guru Amit melihat liur-liur di sini terumpak misal itu terlibat jenya lagi itu berdosa terlibat berdosa jadi artinya apa artinya ini wajib ditagur jadi jangan sing nikah-nikah aja lah mongkada melajari agamanya nah jadi mestinya yang banyak bini itu kayak guru-guru ini nah karena si ini melajari agamanya yalah gurulah cuma sayangnya kata ibu duit nih bang ya mongkud ayah ayatian tahulah berkah kawin Rasulullah lawan sayidah umul mu'minin umannya orang beriman Siti Aisyah ngarti hukum berataan riwayat banyak dari Aisyah dari Aisyah Aisyah riwayat berbinian nah hukum haid tahu hukuman di jinabat tahu hukuman di yunub tahu hukum segala macam tahu berkat si din kawin lawan Siti Aisyah jadi perintah Allah itu ada sia-sia pian jangan lu pikir otak kita lah itulah berkahnya kawin Rasulullah lawan orang cerdas lebih anum nah makanya lu sarankan pian lebih anum jadi begitu pian mati pian itu mengesahkan nah ini guru bahari arwah guru amit kayak ini arwah guru amit kayak ini arwah guru amit itu bila gureng maruh jadi si ah aja anak-anak atujuh lawan Aisyah Aisyah itu luar biasa umahnya orang beriman mama kita itu bini Rasulullah itu mama kita habis jadi bila kita bini-bini Rasulullah dihina orang kita kada tersinggung berarti kita kada mencintai Rasulullah kenapa sebabnya karena itu mama kita nah ini disebut umahatul mu'minin kita kada tersinggung berarti kita kada beriman Siti Aisyah wah luar biasa si din luar biasa bini Rasulullah itu berataan luar biasa mama kita habis karena disebut mama orang beriman jadi bila bini Rasulullah dihina kita kada tersinggung berarti kita kada beriman karena itu umahnya orang beriman nah itu berkahnya si din berkat si din riwayat-riwayat kan banyak dari Aisyah nah makanya kayak guru ini penting juga amalan si din itu diketal ini bini yang tahu amalan kita ya gurulah jadi arwah guru Haji Abdul Hamid itu bila guru yang tahajut amalan si din Allah mabarik lana fima razaq lana wakina azabat nah jadi tahu orang jamaah ya lah berkat si din bini anung ya lah nah ya hah ya sakabul juga kayaknya jadi ya memang ulun kalau ceramah itu suka berkomunikasi jadi cara ulun kada menuding ulun komunikasi gini lah bila ulun kada komunikasi rasa mati gitu lah kada ulun gana aja kada bisa komunikasi nah komunikasi itu nah jadi ini ngarannya nikah jadi bila menikah nah misal misal kita kada tahu bang bulah palah kada rezeki lah ulun kada tahu yuk ada menjalani lagi belum bisi minanto mudah-mudahan lakas eh ini lambat aku nak kawin hahahaha ah jadi ini nyenangkan karir bah habis deh jadi kalau bisi minanto tadi pas kada berduit misalnya ulun ini merasakan bang jadi minanto kada berduit dulu gak ada berduit nah syukur jual bahari ada hakun orang maambil minanto ada berduit ya bener eh syukur jual bebinian hakun jadi bebinian hakun lawan seorang itu syukur sudah tadi ada uncuinya uncuinya munwah ini kan berduit ya gulah pian berduit nah nyatanya banyak nak hendak ngay pian nih pulang potongan marokok eh lagi kada berduit siapa nak hendak itu nah imong di rumah imong mendengar ya laki kok aja padahal teknik aja jadi kalau mun bisi minanto nih kada berduit lalu pian bantu umah-umah untung ya bisi min kuh ini nah nah aku minanto lah lagu ringam nah jadi kalau disini alih syurga juga sini ulun salutnya sini tau lah ada apa-apa tuha-tuhan di masjid itu luar biasa mudahan sini mati di masjid itu aja usnul khatimah ulun nih kacar mati harapan sujud eh pian mati harapan sujud daripada mati di atas parut babinian pah kit banar nah ini usnul khatimah nah kesempatan dari guru jadi misi minanto pian nih kada berduit lalu pian nih memberi duit lalu minanto pian nih sambet turang gak ada apa-apa cuma misi minanto nih pulang paham lalu min tuha ahli ibadat pulang umah-umah untungnya tanpa halnya pian kada terganjar nah itu luar biasa pian kasih sayang lawan anak kan orang banjir luar biasa pian non min tuha lawan minanto tuh deh anjepin umposi minanto nah minanto aduh sih ikan berhimat-himat bagaimana minanto ya asal ikan bisa menjaga anakku asal ikan misalkan anak peibadat ayo sudah ada apa-apa mah itu untung benar misi min tuha gitu cuma minantunya jangan kurang ajar lah sudah min tuha memberi harus dibungulinya pulang min tuha ano ta minanto ahli gubang ii nah ini untung mana bisi min tuha nak kainin lah kan jadi kada apa-apa itu atau misalnya kainin lah ulan ini kan dang sanak peminian bahabis tau ulan kawinakan tiga semalam bila orang berdatang apa kalimat ulan berapa ikan bisa duit kan orang berdatang itu urusan unce unce lah mudahan tau ulan amal akan tarus nah berapa ikan berduit jujur-jujur ulan bisa duit sekian nasa itu bang sudah ini kada bertegangan tiga puluh jadi dalam sikong lima belas di sikong dua tujuh setengah makanya melelang di sikong tujuh belas setengah harap kaputingannya kada jadi oma-oma-oma padahal anak kita hendak sudah jadi kada usah bertegangan itu lawan pulang dibanjang ini bebiniannya berapa jujurannya ujar aduh usah disambet terus ada kemampuan orang berapa jujurannya 50 juta mak hirang nih tuh urusan orang kenapa disambet aduh yo bang berapa jujurannya 15 mak murahnya bang ujar ujar mau iyalah ini asli banjarlah jangan tersinggung orang di banjarnipian dipi larang dipi uang buka bulanan murah jujurannya 50 juta bulannya 500 alah baik jujuran 5 juta bulanannya 10 juta agar lah ney apa kam liur jadi jangan jangan disambet lah orang kemampuan orang ya kalau kemampuan orang dan keikhlasan orang dan jujurannya kan lawan pulang tadi berapa kali mau ucap bapak ngantinannya sesuai kemampuan kita aja gak usah melihat di orang orang yang mana berduit ratusan juta habis ya kadang-kadang bapak kita nang jujuran 15 juta hendak di gedong-gedong lah lalu berharap orang menyumbang usia orang kena menyumbang berharap amplok tabulek berharap 2 ribu banyak nombor mobil itu 2 ribu juga periksa mobil mobil VIP wah seragam 2 laki bini diperiksa amploknya 5 ribu cari kamu lah ada alah dapat kain beserpeda beserpeda baju buruk beserpeda membawa baris 2 litar gula 1 kilo wah gana nah jadi ini maksud telun lah ini lah sampai isa waktu kita lah nah ini penjelasan tentang masalah hibah nafkah nanti kita sambung masalah keseharian nah jadi mudah-mudahan tadi amun kita bisi warisan mudahan ruh amun gak ada bisi warisan jangan sakit hati mungkin bisa jadi sugih anak pada kita itu aja sudah nengbangga mudahan sugih anak pada kita sukses anak pada kita karena kuitan berharap tapi berduit kau menjadikan kita kau pulih rumah berarti kuitan kita sukses menjadikan kita masa kita gak ada melambih kita anak kita artinya taharat kuitan pada kita nah itu nawasut ulun ulun belikin kalimat ulun ini ini tak fikir tak fakur sejenak abah ulun bahari diisi rumah kuitan bahari nukar kendaraan jakarta apa lagi mobil ulun kau nukar mobil ulun kau nukar kendaraan ulun kau tulak haji berarti abah ulun berhasil menjadikan ulun ulun melebihi ulun anak ulun berarti ulun tak harat abah umah ulun itu aja sudah berarti makanya tiap malam Jumat pian hadiahi abah mama kita mudah mudahan lah sehat berataan hutang lunas mudah mudahan hutang masjid setengah miliar lunas kalau dia datang ke rumah ulun berapa hutang masjid hutang miliar sini menutupinya misalnya mudahan mujur semalam ulun bucap kenapa menjadikan tapi nyaring itu jurn bucap pengajian ulun itu ulun tetapi nyaring saya ada nama ambil akan hati guru hentak keapa menjadikan larang jurn jurn kira bagaya sakanya tukar bujur larang alhamdulillah ulun sama bagaya setengah bagaya setengah bujur alhamdulillah larang jadi itu mudahan dengan kaitu juana berkat ulun bagaya mudahan malam ini ada yang datang ke rumah panitia nah jurnang orang mobil pajirus jual atau portone jual tak paling hutang ujar jangan mah hayal panitia lah kalau ujuran ini jepang 200 juta 200 juta 200 juta tukarkan orang gara-gara ulun akan nyaring mudahan ini kini mudahan menjelungi mobil ini lancroser guru amitai lancroser guru amitai ulun bariakan lupian kawini lupian mahayal malam ini mati-mati mahayal jangan ini dah mudah-mudahan makanya itu panitia lancarkan dimana-mana panitia itu sebenarnya bukan cukup dengan minta sumbangan bak amalan jadi panitia lancarkan bak amalan lebih bagusnya amalannya itu membaca di hari jumat 70 kali atau 71 kali insyaallah hutang masjid tak bayar panitianya lah panitia ini guru ini orang guring eh ini panitia bak amalan sekiranya tergerak hati orang nyumbang kita lah bak amalan ada amalan khususnya diberi jadi panitia kan dicukup sumbangan minta sumbangan aja sekiranya orang basa dekah ini memberi tergantung hati hati ringan memberi orang jadi mudah-mudahan dengan berkat amalan hati orang ringan memberi kita tapi ini kena kepentingan pribadi kepentingan orang banyak mudah-mudahan ada ringan hati hati ringan hati ringan